Tribunaris sosok pria Joko Kendil kembali menarik perhatian publik Sebab pria yang dikenal sebagai musafir dan selalu berjalan kaki itu Terekam tengah naik bus antarikota atau provinsi jurusan Solo Tribunaris Dalam video yang beredar, Joko Kendil tampak mengenakan pakaian khas yang selalu ia kenakan Yakni mengenakan pakaian serbah hitam, topis, serta tongkat Lantaran gaya perpakaiannya tersebut, para penumpang bus lainnya pun langsung mengenali sosok Joko Kendil Dilansir dari tribunews.com, momen Joko Kendil naik bus ini diunggah oleh akun TikTok Yonta Yanto Dekosta pada Jumat 4 November 2022 Diketahui pria yang diduka Joko Kendil ini naik bus transjatim dari halte wilayah Kombemas Gresik Tribunaris Ia terlihat duduk di kursi sambil mengenakan sarung dan masker warna hitam Keberadaan Joko Kendil di Gresik ini pun dipenarkan oleh salah satu juru kunci makam Maulana Malik Ibrahim Gresik, Suddasir Al-Ayubi Ia menceritakan jika Joko Kendil telah tiba di Gresik dan menuju makam Sunan Giri dan makam Sunan Maulana Malik Ibrahim Menurutnya perjalanan Joko Kendil ini untuk melakukan tirakat jalan kaki ke beberapa makam Wali Songo di Pulau Jawa Dengan tujuan untuk menenangkan jiwa dan meresapi kehidupan Ia menambahkan setelah dari Gresik, Joko Kendil akan menuju ke Jember lalu ke Lumajang, Gunung Semeru dan Parang Kusumo Bantu, Daerah Istimewa Yogyakarta Tepatnya ke makam Syekh Maulana Maghribi Tribunars Diketahui sebelumnya, Joko Kendil ini viral di media sosial karena pernyataan yang mengaku menaiki macan saat berjalan Aksinya menjadi musafir dan berjalan kaki tanpa alas kaki pun mencuri perhatian banyak orang Saking viralnya, kemanapun Joko Kendil pergi, banyak masyarakat yang meminta foto dan bersalaman dengannya Di setiap kesempatan, Joko Kendil selalu mengenakan celana cingkran, baju lengan panjang berwarna hitam serta penutup kepala Joko Kendil juga selalu mengenakan aksesoris tak biasa, seperti caping dan taspi yang dijadikan sebagai kalung Pasalnya, pria yang bernama Asli Kusnam tersebut kini berusia 41 tahun dan telah menjadi musafir sejak usia 19 tahun Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya